Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya host pada acara Amaru Amiral Talk Zuzu saya disini tidak sendirian pastinya dong ya semoga gak bosen-bosen ya ketemu Zuzu lagi karena mungkin besok lagi ketemu lagi sama saya jadi ya semoga menyenangkan ya hari-hari kalian saat bertemu saya oke pada hari ini saya gak sendirian yaitu bersama dengan bintang tamu spesial dari salah satu UKM yang juga banyak dicintai, digemari sama para wanita mungkin ini adalah UKM olahraga yang dimana menggunakan bola yang mendal-mendal apa nih, apa nih kita kenalan dulu boleh dong kak kenalan nih dari UKM mana namanya siapa terus program studi apa di Universitas Mamadiam dan kesibukan ini kak apa baik nama saya Muhammad Padilla Sebtian Agung biasa saya dipanggil Agung Kak Agung ya panggilannya iya Agung terus dari program studi apa nih kak? saya dari program studi S1 manajemen Universitas Mamadiametro dan saya sudah semester 8 oh duit semester akhir ya kak lagi sibuk-sibuk deskripsi ya oke semangat buat kak Agung dan juga saya mengikuti UKM basket di Universitas Mamadiametro oke nah lalu dari UKM basket ini kakak sebagai apa kalau boleh tahu? kebetulan disini saya sebagai anggota aja sih anggota ya anggota kesibukannya apa kak? sibukannya nih sekarang-sibukannya apa selain deskripsi atau punya acara lain gitu kesibukannya gak ada sih paling basket, deskripsi, basket, deskripsi itu lah ya jadi penat-penatnya deskripsi olahraga gitu ya di balance ya kak ya oke nah sebelum kita ke inti acara nih kak kita ini di Amaro Amiratok ada namanya jargon oh iya udah tahu belum kak? belum sih belum ya nanti kita bareng-bareng ya nanti pas aku ngomong Amaro Amiratok pas bareng smart and independent mungkin kawan-kawan yang sedang menonton juga bisa dikita bareng-bareng yang mungkin sudah hafal dengan jargonnya kita bareng-bareng ya oke satu dua tiga Amaro Amiratok smart and independent boleh tepuk tangannya kawan-kawan karena pada hari ini juga ada yang hadir juga disini jadi kita gak kekosongan dan kesepian nih kak nah lanjut deh kita ngobrol bahas tentang UKM Basket ini UKM Basket yang dinaungi oleh Kampus Universitas Melomodiah Metro boleh dong kak jelasin UKM Basket ini seperti apa bagaimana orang kan mungkin fahanya oke itu olahraga basket gitu ya masukin bola kering gitu ya pasti beda dong sama futsal dan sepak bola jelas beda ya kita masuknya bolanya kering nah itu boleh dong kak ceritain nih dari versi kakak boleh? oke UKM Basket itu seperti yang kita tahu ya mbak UKM itu kan adalah unik klien mahasiswa kan dimana UKM itu adalah wadah wadah buat mahasiswa itu menyalurkan bakatnya bakat mereka kan yang dari SMA gitu terus mau melanjutkan lagi ke universitas mereka ada apa sih ada ini ya apa wadah wadah untuk mengembangkan suatu bakat tersebut ya seperti yang kita tahu kan basket itu juga olahraga kan olahraga dimana ya basket itu juga istilahnya selain apa ya kak kalau bahas ini selain kita bermain di lapangan juga komunitas juga ada ya kak link itu tadi sendiri jadi gak mainnya hanya di kampus doang ya kak ya jadi bisa main di luar kampus itu sendiri karena ya selain di kampus wadahnya ada juga komunitas kayak klub gitu ya gitu nah untuk UKM yang kakak ikuti ini yaitu UKM Basket ya itu kegiatannya apa aja nih kak atau ada jadwal latihannya kak atau bagaimana oke jadwal latihan kita tuh di UM Metro ini hari Senin Rabu sama hari Jumat jadi seminggu tiga kali ya kak ya seminggu tiga kali jadi latihannya memang sudah difasilitasi oleh kampus ya ada lapangan tersendiri ya kak ya oke gitu jadi mungkin kawan-kawan yang penasaran atau mabah-mabah yang memang pengen lihat nih main basket gimana sih gitu ketemu cogan-cogan gitu kan ciwi-ciwi cantik gitu karena yang basket bukan jadi cowok aja ya kak ya ada ceweknya juga ada ceweknya juga ya yang pengen ngelihat lah kayak mana sih latihannya tuh bisa mampir ke kampus UM Metro karena lapangannya jelas luas karena lapangan basket guys gitu nah nah kapan nih berdirinya UKM basket ini sejak kapan gitu kak karena pasti penasaran ya pasti banyak yang belum tahu jadi berdirinya UKM basket di UM ini dari tahun 2008 kebetulan kebetulan dosen kita kan ada juga yang pemain basket oh gitu Pak Prima Pak Prima halo Pak Prima dia juga kalau di basket kan sebagai senior oh iya gitu kalau di kampus dia sebagai dosen dia juga menaungi ya membina basket sebagai pembina basket juga kan jadi dari tahun 2008 dan sempat off oh sempat off sempat off beberapa tahun habis itu ya UKMnya jalan lagi sampai sekarang gitu jadi mungkin para alumni yang dulu berkecimpung dan sering main basket bareng apa UKM basket juga mungkin sedang menonton juga say hello ya mungkin kakak mungkin ada senior yang nonton juga boleh say hello gitu kawan-kawannya yang mungkin sekarang lagi nonton gitu bisa ngeliat nih perkembangan yang sekarang karena dulu mungkin sempat off sekarang berkembang lagi ya kak ya masya Allah lanjut kita pelayan lagi apa nih kak bedanya UKM basket dengan UKM lainnya karena kan di kampus UMitor ini cukup banyak ya kak UKM yang di bidang olahraga ya boleh deh kita membandingkan yang dari segi olahraga bedanya ya kalau basket kan istilahnya kayak gak semua orang itu bisa loh mbak iya sih benar juga kita tuh harus benar-benar apa ya latihan ya latihan-latihan latihan gitu fisik mental fisik mental karena di universitas sendiri kan itu udah tingkat istilahnya tingkat atas kan maha ya maha mahasiswa maha jadi benar-benar persaingan antar universitas juga ketat jadi kita gak bisa yang kayak istilahnya ngulur-ngulur waktu gitu pokoknya kalau ada waktu ya latihan iya selagi ada peluang dan memang rame nih latihannya kenapa enggak gitu nah untuk basket sendiri perannya UKM basket terhadap kampus dulu nih kak apa nih kak perannya selain sebagai olahraga itu apa wadah sebagai apa lagi gitu kak ya itu tadi sih maksudnya kayak di basket tuh gak cuman sekedar main doang tapi banyak yang kita dapat juga dari basket dari perkawanan ya dari pertemanan juga mengenal satu sama lain yang tadi yang gak kenal mungkin dari kak kak Agung sendiri asalnya sebenarnya dari mana kak apa sih metro atau bukan saya sih asalnya dari Martapura ya oh Martapura tuh Sumatera Selatan kenal sama kawan-kawan di metro bahkan di basket sendiri gak mungkin dong kak orang metro doang ya benar-benar ada dari mana lagi kak kira-kira kak teman-teman saya tuh rata-rata dari banyak dari Sumsel yang pasti ya Sumsel terus Lampung Jakarta juga oh ada juga di Jakarta ya orang bangka juga ada oh ada juga dari basket jauh-jauh ya jadi gak yang orang metro aja bahkan gak yang dari daerah kakak sendiri juga iya benar banyak ya kan ruang lingkupnya gitu guys jadi jangan malu untuk berbaur dan join ke UKM basket karena dari berbagai daerah karena untuk Lampung sendiri pun daerahnya bukan satu bukan dari metro aja ada banyak dari Bala misal dari Tugulang Bawang dari Kota Bumi Lamsel juga jadi banyak rame rame karena untuk satu grup pemain basket pun ya kurang lebih dua dua belas orang itu udah dengan apa namanya pengganti itu apa pemain band pemain band namanya pemain cadangan gitu guys lanjut kak kira-kira untuk mahasiswa dan terutama Mababa ya kak ya ini kan pasti Mababa bakal nonton nih pastinya bakal penasaran untuk UKM basket juga itu untuk mengikuti UKM basket ini sendiri adakah persyarat khusus atau mungkin persyaratannya seperti apa nih kak boleh dijelasin nih kak yang pasti kita gak nyari pemain langsung jago gitu ya kita nyari orang yang mau gabung yang mau latihan yang bener-bener mau jangan pas udah daftar eh besoknya nilang ada ya kak ada kayak gitu sering hukum alam berarti ya iya bener karena kan di basket juga kan emang latihannya kan yang pasti nomor satu fisik belum lari lapangan saya pernah kak karena ya kebetulan SMP dulu sempat gitu ikut basket juga ikut basket as schoolnya memang ngerasain versi SMP aja ngos-ngosan ya ngelari kalau yang tahu mungkin orang metro lapangan 16-nya latihannya disitu muterin di luar lapangan 16-nya 10 kali setiap pemanasan itu tapi alhamdulillah masih ada sampai sekarang gitu keren sih ya basket keren kalau aku akuin gitu belum lanjut lagi kak penjelasannya nih untuk persyaratannya nih lebih spesifiknya basicnya seperti apa yang pasti mau ikut latihan dan itu pun terbuka buat mahasiswa yang baru masuk ataupun yang udah jalan di pertengahan gitu kan maksudnya kita bebas nerima semua orang sih berarti maksimal untuk semester berapa kak? maksimal nih kak? maksimal semester 8 juga bisa sih bisa ya masih bisa oh gitu bener-bener friendly ya maksudnya dia gak membatasi ya kak ya gak membatasi jadi siapa yang mau ikut yang mau latihan ya ayo lumayan guys istilahnya itu olahraga gratis ya rame-rame ngeluarin keringat iya bener-bener nah lanjut nih kak persyaratan udah tadi ya untuk mengikuti gak ada batasan semester ya bener ya penting mereka adalah mahasiswa-mahasiswa mahasiswa UM Metro ya kak ya karena ya maksudnya dari mahasiswa universitas lain ya agak bingung kan kayak gitu ya itu mah beda lagi ceritanya nah gitu lanjut ke prodi sendiri untuk pendaftaran nih apakah harus prodi si A aja atau prodi si B aja atau memang seluruh program studi yang ada di UM Metro seluruh program studi yang ada di UM Metro seluruh ya berarti gak ada bener-bener sekali lagi gak ada batasan gak ada batasan bener-bener seluruh pokoknya semua mahasiswa UM Metro bisa ikut basket nah untuk persyaratan kayak mungkin KTM atau apa-apa ya sebelumnya KTM ya kartu tanda mahasiswa itu perlu gak kak nanti di misalnya saya masih mabah contohnya aku masih mabah nih kak baru-baru banget masuk gitu ya daftar gitu daftar biasanya kan di awal-awal apa sih mastama ya kita nyebutnya awal mastama itu ada perkenalan gitu ya sharing gitu segala macem itu kan bisa ada formulir ya kak ya bisa ada gak sih formulir karena dulu aku sempat biasanya ada ada kita selalu kasih formulir formulir gitu terus biasanya kan harus mencantumkan apa gitu ya kak ya biasanya nama sama program studi sih simpel sih sebenernya ya kak ya yang penting kamu dateng pas ngertihan gitu aja pas di absent kok gak ada orangnya sampai berapa kali ini ada apa gue ipnyol gitu jadi memang termasuk seleksi alam juga ya kak nanti semester 1 lagi seneng-senengnya nih semester 2 lagi seneng-senengnya pas udah nyampe semester 3 ke atas nah udah mulai loyo-loyo hilang-hilang nih gak tau kemana anaknya pokoknya oke lanjut lagi nih kak dalam UKM Basket ini peluang untuk lomba dan acara-acara itu gimana kak peluangnya ke depannya seperti apa? peluang buat event ke depan mungkin ya mungkin kita lebih ke latihan aja sih buat sekarang ya latihan tuh sekarang buat latihan karena kita kan mau dapet hasil yang baik nih pasti juga kita harus berproses dong bener gak gak secara instant ya kak apalagi ini olahraga ya kak ya gak kayak kita bikin instant jadi memang step by stepnya memang harus dijalani gak bisa langsung dilengkahi gitu ya kak gak bisa gitu jadi ya latihan sih betul nah kan aku paling seneng kak bagian apa yang kalau dapet 3 poin itu apa namanya kak? 3 poin 3 poin itu keren kak sendiri pernah gak di kak masukin basket ke ring 3 poin ya pernah sih sering ya karena kebetulan posisinya juga kan sering kalau mainkan patternnya apa ya ada sebutannya kak ya strateginya ini apa posisi posisinya ya apa sih sebutannya bisa kalau di kalau di bola kan beda lagi ya sama basket itu apa ya sebutannya kak ya kalau basketnya 5 5 pemain yang pertama itu guard tuh yang bawa bola terus ada shooting guard juga itu pemain 2 yang suka 3 poin ada pemain 3 power forward sama small forward itu pemain 3-4 sama satu lagi terakhir center bahasa inggris semua guys tapi semoga nyambung ya ke kawan-kawan memang sebutannya seperti itu ya kak ya oh iya kak kan kak basket ini identik dengan yang badannya tinggi-tinggi padahal kalau kawan-kawanku sebenarnya mereka tuh beberapa gak ada yang tinggi juga loh tapi memang lincahnya super lincah untuk menangkep bola tuh keren banget bahkan ada yang bisa sampai 3 poin tuh tadi nah berarti disini gak ada batasan dia harus tinggi ya gak harus gak harus tinggi mungkin kawan-kawan yang insecure ah malas lah nanti yang tinggi-tinggi yang dipilih gitu kan setiap orang itu kan punya kelebihannya siapa tau badan kecil dia lincah gitu kan mbak nah itu dia skill dia tadi ya yang lebih yang badan tinggi belum tentu juga kan bisa kayak masuk-masuk bener banget lanjut lagi nih kak pertanyaannya banyak gak apa-apa ya kak akhirnya share-sharing nih biar kawan-kawan yang nonton tau gimana sih seseru apa gitu seasik apa sampai saya ini harus mencoba UKM basket ini gitu nah lanjut di suatu UKM itu khususnya untuk UKM basket ini ada namanya kan benefit kak dampak dampak untuk kita sendiri nih kak kayak mana lalu dampak ke kampus juga seperti apa boleh dong kak dari dampak ke kakak sendiri yang pasti dampak buat diri sendiri sih sehat ya mbak namanya yang raga kan sehat ya buat kampus yang pasti kita pengen yang terbaik lah pasti ya jelas deh kayak pengen yang terbaik pengen ngasih yang terbaik buat kampus gitu kan di jangka UKM tersebut bener karena dampak gitu memang harus bener-bener kita rasain ya kalau gak kita rasain dulu kita gak akan tahu gitu secara lapangannya seperti apa gitu lanjut ke impact kak yang kakak dapet selama kakak kuliah di UM Metro ini main basket impactnya apa yang kakak rasain lebih ke bergaulnya sih bergaul tadi gitu banyak kawan ya kak relasinya banyak ya relasinya banyak jadi kawan-kawannya gak yang kawan-kawan kelas doang ya kak ya oke lanjut lagi nih rencana projeknya nih apa ke depan ya kak kira-kira apa ada acara lomba bakal diadain lomba atau gimana di kampus nih boleh dong kak si spill lo gak ya spill yang pasti bakal ada event sih tungguin aja tungguin bener ya kak bakal ada event jadi tungguin nih kawan-kawan yang mungkin memang dari sekolah lain ya kak ya sekolah lain ingin penasaran nyari info lomba bisa ditungguin ada IGnya gak kak ada-ada boleh nih kak di spill juga nih apa nama IGnya basketbal Unifrost Momadia Metro basket basketbal Unifrost Momadia Metro basket UM Metro lebih simple nah itu jangan lupa don't go anywhere karena info-info bakal di-share di IG tersebut ya kak ya gitu guys mungkin cukup ya kak ya kita udah banyak ngulik eh tapi tadi kayaknya satu hal sebelum selesai kita pengen ngasih lihat tadi kak kak bawa pakaian basket jersey ya jersey apa itu sebetulnya tuh boleh kasih lihat kak ini baju kebanggaannya UKM basket Metro jersey terbaru oh terbaru ya kak ya terbaru oh jadi kayak ada apa itunya ada tapis tapis ya oh identik ya identik lampung banget gitu ya oke 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 oh gitu merah putih UMN itu wes kokil gitu guys yang belahannya juga belahannya cuma nomor ya kak ya berarti gak ada nama sama nama ada nama oh sama siger keren 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 masih banyak gak kak maksudnya apa nih masih banyak oke nanti kawan-kawan nih mungkin nanti bergabung bisa nih tanya-tanya seputar basket itu seperti apa lebih dalam lagi lewat kak Agu mungkin ya dan kawan-kawan nanti yang bakal bantu di UKM basket gitu mungkin ada pesan dulu kak yang ingin disampaikan sedikit atau banyaknya buat UKM basket kedepannya gimana yang pasti sih buat UKM basket semoga tambah rame gitu ya amin harus itu harus karena kan main basket gak sendirian ya kayak harus rame gitu harus rame sih cukup kak? cukup oke gini kak aku mau nginformasiin juga bahwasannya UM Metro ini sudah membuka jalur nilai UTBK SBMPTN nah itu dibuka sampai 24 Juli jadi bentar lagi nih kak jadi buru-buru yang bukan buru-buru juga sih secepatnya ya secepatnya kalian daftarkan diri kalian di UM Metro nah lewat apa? lewat website nama website-nya itu penmaru.ummetro.ac.id nah juga bisa cek info segala infonya itu terupdate ada di IG admisi UM Metro TikToknya juga sama namanya admisi UM Metro dan juga di FB-nya gitu guys mampir-mampir ke IG admisi UM Metro dan UM Metro dan jangan lupa subscribe and like di podcast-nya mulai ya kak ya Amaru Amiratok smart and independent mungkin cukup ya kak sekian dari kami mungkin kalau ada salah-salah kata mohon maaf next time kita bisa ketemu lagi ya kak ya seri-seri lagi jadi jangan kapol gitu oke saya Zuzu sebagai host Amaru Amiratok pada hari ini undur diri sebelumnya ada pantun nih boleh bantu ya kawan-kawan ya burung pelikan burung cendrawasi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati